Kemacetan di ruas jalan sekitar kilometer lima balik papan utara karena kondisi badan jalan yang mengalami kerusakan ditambah hambatan berupa tancakan dari arah Karyangau. Saat ini oleh UPT PUMP Prof. Kaltim ditangani menolih operasional lampu lalu lintas satu warna. Meski baru 25 November lalu, solusi memecah kemacetan di ruas jalan ini terutama ada sisi jalan arah keluar Karyangau yang dipadati kendaraan-kendaraan berbadan besar dengan sejumlah kerusakan pada badan jalan. Tapi UPT PUMP Prof. Kaltim Ilyas ditemui di lapangan mengatakan bila pihaknya juga melaksanakan perbaikan pada badan jalan secara berangsur. Sementara pemasangan dan uji coba lampu lalu lintas satu warna itu dilakukan karena lampu lalu lintas yang ada saat ini diindikasi sebagai penyebab utama kemacetan panjang hingga kilometer tujuh balik papan utara. Kilo lima ya? Iya. Kilo lima itu memang untuk badan jalan juga banyak yang rusak masih. Jadi sementara ini pemenahan itu sudah diserahkan ke Pemkot untuk informasi, langsung serahkan ke Provinsi. Terus sudah berapa lama Pak diserahkan ke Provinsi? Itu kamu kurang monitor, pastinya kami di jalanan siap berhubung, menamankan, harus laliknya sementara ini, sementara masih ada problem. Gimana sih Pak dengan kondisi jalan sekarang yang di kilometer lima ini Pak? Ya, ini sementara kita masih melihat perlakuan, kemarin kan sempat ada pipa bocor ya, jadi kita tangani sementara, kita simpul. Nah, ini sementara ini, kita overlay ini sementara, mungkin ada masih beruntung, tapi sedikit. Nah, nanti kita tunggu perlakuan sampai dua bulan ke depan, kalau memang sudah tidak ada penurunan, ya mungkin langsung kita permanenkan. Terima kasih telah menonton!